Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you, oh my, my, everyday goes by, I wanna be more like you. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Dengar gak kelihatan seperti ada bunyi sesuatu? Ada yang tahu gak di rumah anak-anak? Suara apa itu? Apa? Mobil? Bukan, siapa lagi itu? Apa? Pesawat? Bukan juga. Ayo, siapa lagi suaranya? Ah iya, ada yang jatuh. Bener, kereta api. Nah anak-anak, ayo sekarang kita mau nyanyi kereta apiku. Ayo, papa mama di samping juga nyanyi ya. Kita nyanyi kereta apiku ya. Ayo, teman-teman saja ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa teman-teman, jangan ketinggalan. Ayo, langkah selanjutnya kita di samping Tuhan. Jazz, 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 jazz. Jazz, jazz, jazz. Jazz, jazz, jazz. Hebat, anak-anak di rumah. Bernyanyi dengan penusukkan cita dan semangat. Tadi tante sudah menyapa kalian. Ayo, sekarang kita sama-sama menyapa teman-teman di rumah sambil menyanyikan lagu ini. Lagu Halo 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 Ola Ola. Halo 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 hola hola Apa kabarmu Halo 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 hola hola Apa kabarmu Semuanya senang, semua bersuka Sebab selalu ada Yesus Jangan kamu sedih, jangan kamu susah Sebab Yesus bersertamu Sekali lagi ya Halo 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 hola hola Apa kabarmu Halo 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 hola hola Apa kabarmu Semuanya senang, semua bersuka Sebab selalu ada Yesus Jangan kamu sedih, jangan kamu susah Sebab Yesus bersertamu Kita akan berdoa Disini apa kabarmu Disini apa kabarmu Baik-baik saja Bertemu Bertemu Berdoa Berdoa Dengan kuasanya Alaku besar Alaku besar Kuat dan berkuasa Tidak ada yang mustahil baginya Oh oh Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang 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 cintanya Bintang bintang cintanya Oh oh Alaku besar Kuat dan berkuasa Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagi dia Oh oh Alaku besar Alaku besar Kuat dan berkuasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Oh oh Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang bintang cintanya Bintang bintang cintanya Oh oh Alaku besar Kuat dan berkuasa Tidak ada yang mustahil bagi dia Oh oh Yesus sayang semua 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 Yesus sayang semua Sayang semua Sayang semua Sayang semua Sayang semua Sayang kakak Sayang amik Sayang kamu Dan sayang Sayang semua Sekarangnya Yesus sayang semua Lepas yang tinggi Semu Lebih tinggi Semua Yesus sayang semua Sayang semua Sayang semua Sayang mama Sayang mama Sayang kakak Sayang adik Sayang kamu Dan sayang Sayang semua Kita lanjut lagunya ya Hati-hati gunakan tangan kita ya Hati-hati gunakan tanganmu 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 Betul Kita harus menggunakan tangan Kaki dan mulut kita Untuk kemuliaan Tuhan Sesuai apa yang dipintahkan Tuhan Kalau kita melakukan sesuai apa yang dikatakan Tuhan Berarti kita adalah anak sekolah minggu yang taat Ayo sekarang kita menyanyi lagu Ya T-A-A-T-K-A-T-A-A-T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T T-A-A-T-A-A, T-A-A-T-K-A Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-K-A, T-A-A-T-A-A, T-A-A-T-K-A Saya mau seperti Yesus T-A-A-T-K-A-A Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita Nih, Tantang sudah siapin celengannya ya Kalian juga sudah siap-siapkan celengannya Kalian nyamik satu lagu ya, Kan Ku Bawa Aku bawa dan memberikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku Aku bawa dan memberikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku Sekarang kita akan berdoa Lipa tangannya, tutup matanya Tuhan Yesus, inilah persembahan kami Melalui Papa dan Mama Biarlah persembahan ini Untuk pekerjaan di rumah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Cerita firman Tuhan diambil dari Alkitab Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Kenyanyi satu lagu ya Alkitab ya Alkitab, Alkitab Kutu kesayangan Alkitab, Alkitab Kutunya Tuhan Alkitab, Alkitab Kutu kesayangan Kutu kesayangan Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Tante Nana Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu Lipat tangannya, ikutin Tante Tuhan Yesus Terima kasih atas berkat Dan penyertaanmu kepada kami hingga saat ini Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan Tolong Tante Nana yang akan bercerita Tolong kami semua agar duduk diam dan mendengar Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Anak-anak, Tante hari ini mau ajakin kalian untuk bermain Sebentar ya, sebelum mulai firman Tuhan Permainannya, dengar dan lakukan Nanti Tante ajakin anak-anak Tante Kalian yang di rumah juga bisa ikut main bersama dengan Tante Bagaimana caranya? Nanti Tante akan bilang sesuatu perintah Dan kalian harus mengikutinya Nah, kita mulai permainan kita ya Tante panggil dulu Kakak Tata dan Kakak Lala Kakak Tata, Kakak Lala Sini join Halo Nah, sudah bisa kita mulai ya Kalian di rumah juga siap-siap Tante mau mulai ya Permainan kita Dengar dan lakukan Tante mau Kita semua Angkat tangan Yeay Kalian juga kan di rumah Lagi ya Coba ya Coba ya Tante mau kita pegang Telinga Duh Kakak Tata Kakak Tata gak melakukan apa yang diperintahkan Gak bisa Tata Nah, kita coba lagi ya Kita coba Kalian di rumah bagaimana? Kalian di rumah Pasti mengikuti kan? Mendengarkan kan? Nah, sekali lagi ya Kita coba ya Tante mau Kita Tepuk tangan Wah, hebat Kalian di rumah Hebat juga Kita itu taat Kalau kita mendengarkan Apa yang diperintahkan Thank you Kakak Tata, Kakak Lala Thank you Thank you Dadah Di Alkitab Ada loh Banyak cerita Tentang ketaatan Mendengar Dan melakukan Salah satunya Firman Tuhan hari ini Tentang Pak Bileam Dan keledenya Yuk Kita simak bersama Firman Tuhan hari ini Kalian siap-siap ya Dengan tertib mendengarkan Bangsa Israel Bangsa Israel Sudah bertahun-tahun Keluar dari Mesir Pada akhirnya Hampir tiba di tanah perjanjian Bangsa Israel Diberkati oleh Tuhan Sehingga bangsa Israel Menjadi kuat Dan banyak menang Dalam peperangan Suatu hari Sampailah bangsa Israel Di tanah Moab Di tepi sungai Yordan Di situ tinggal Raja Balak Beliau cemas Takut Dan juga Gentarahkan Kekuatan Bangsa Israel Lalu Raja Balak Teringat Akan Bapak Bileam Siapa ya Bapak Bileam Kata orang-orang Pak Bileam itu Terkenal Setiap yang dikatakannya Pasti terjadi Raja Balak Mau Pak Bileam Mengatakan hal-hal Yang jelek Kepada bangsa Israel Raja Balak Mengirim Utusan Kepada Bapak Bileam Dengan membawa Banyak hadiah Apa yang dilakukan Pak Bileam Pak Bileam Berdoa Kepada Tuhan Tuhan bilang Pak Bileam Tidak boleh Mengatakan Hal-hal Yang jelek-jelek Kepada Bangsa Israel Karena Bangsa Israel Adalah Bangsa yang Diberkati Oleh Tuhan Lalu Pak Bileam Bilang Kepada Utusan Raja Balak Dia gak Mau Utusan Raja Balak Kemudian pulang Tapi Raja Balak Belum menyerah Suruh Utusan Raja Pergi Ke Pak Bileam Lagi Membawa Lebih Banyak Hadiah Pak Bileam Tetap Bilang Tidak Lalu Pak Bileam Berdoa Kepada Tuhan Lagi Kali ini Tuhan Bilang Pergi Tapi Ingat ya Kamu Hanya Mengatakan Perkataan Yang Tuhan Mau Pak Bileam Lalu Naik Keledainya Mengikuti Utusan Raja Balak Di Tengah Perjalanan Itu Tampak Malaikat Tuhan Membawa Pedang Pak Bileam Tidak Melihat Tapi Keledainya Melihat Sehingga Keledainya Berusaha Minggir Dan Menyelamatkan Diri Pak Bileam Sebel Dan Memukul Keledainya Sampai Tiga Kali Lalu Tuhan Membuat Keledai Pak Bileam Bicara Mengapa Mengapa Engkau Memukul Aku Aku Tidak Pernah Berbuat Jahat Kepadamu Langsung Seketika Itu Juga Pak Bileam Melihat Malaikat Tuhan Lalu Pak Bileam Mendengar Mendengar Melakukan Perintah Tuhan Pak Bileam Taat Demikian Juga Tuhan Yesus Tuhan Yesus Taat Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Manusia Anak 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 Mau kan Menjadi Anak Yang Taat Mau Mendengar Dan Melakukan Apa Yang Diperintahkan Tuhan Tante Kasih Contoh Ya Perbuatan Taat Itu Kalau Kita Diminta Papa Dan Mama Kita Harus Dengar Dan Juga Lakukan Mau Ya Kalian Semua Menjadi Anak Anak Yang Taat Yuk Kita Berdoa Lipat Tangannya Tutup Matanya Tiluin Tante Tuhan Yesus Terima Kasih Atas Firman Tuhan Hari Ini Kami Diingatkan Untuk Menjadi Anak Anak Yang Taat Tolong Kami Agar Kami Mau Mendengar Dan Melakukan Semua Perintah Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Amin Sekarang Waktunya Ayat Hafalan Ayat Hafalan Diambil Dari Alkitab Kita Ambil Alkitab Dulu Ya Ini Alkitab Kita Buka Hari Ini Ayat Hafal Diambil Dari Kitab 1 Petrus Sudah Siap 1 Petrus 1 Ayat 14 A Hiduplah Sebagai Anak Anak Yang Taat Ulangi Ya 1 Petrus 1 Ayat 14 A Hiduplah Sebagai Anak Anak Yang Taat Sekarang Ayat Hafalannya Pakai Gerakan Ya 1 Petrus 1 Ayat 14 A Hiduplah Sebagai Anak Anak Yang Taat 1 Petrus 1 Ayat 14 A Hiduplah Sebagai Anak Anak Yang Taat Nah Firman Tuhan Sudah Selesai Sebentar lagi Kita melanjutkan Ke aktivitas Yuk Selamat hari Minggu Adik-adik Kembali Bersama Tante Sirvi Disini Nah Kita Mau aktivitas Nih Bentar lagi Tapi Sebelumnya Kita Nggak Nanya Dulu Tadi Cerain Tentang Apa Ayo Pada Dengar Nggak Iya Tentang Seorang Bapak Yang Taat Namanya Bapak Bener Bapak Bileam Nah Bapak Bileam Ini Mau pergi Kemuap Kan Menungkannya Seekor Dile Dile Kalau Zaman Dulu Pergi kemana-mana Nggak pakai Mobil Nggak kayak zaman sekarang Pakai mobil Pakai pesawat terbang Terus Apalagi Sepeda Ada Kapal laut Nggak kayak gitu Kalau zaman dulu Pakainya Keledai Mudah Punta Itu Alat Transportasi Zaman Dulu Nah Sekarang Kita Membuat Aktivitas Apa Nih Ayo Ada Bisa Tebak Belum Kita Mau Buat Keledai Sekarang Kita Siapin Dulu Bahan-bahannya Ini Bahan-bahannya Dik Adik Cuma Perlu Siapin Pattern Sudah Dapatkan Terus Ini Gunting Sama Lem Nanti Kita Mau Mulai Gunting Pattern Dari Sini Terus Sini Ikuti Yang Rapi Adik Adik Kalau Yang Belum Bisa Pake Gunting Minta Tolong Mama Papanya Hati Harus Pelan Pelan Nanti Ini Untuk Guntut Kita Gunting Untuk Hidung Untuk Rekor Yang Digunting Bagian Luar Luar Ini Garis Putus Jangan Digunting Ini Nanti Buat Dilipat Garis Putus Yuk Kita Mulai Gunting Ya Apa Nelan Rapi Ya Adik Adik Nah Ini Yang Sudah Digunting Adik Adik Sudah Jadi Seperti Ini Ini Apanya Hidung Untuk Hidung Ini Untuk Ekor Ya Dua Nah Sudah Seperti Ini Kalian Ikutin Yang Apa Garis Putus Putus Ditekuk Tekuk Kayak Gini Ditekuk Tekuk Semuanya Ikutin Ya Ini Ditekuk Ini Juga Ditekuk Ditekuk Nah Abis itu Kalian Bentuk Ini Nanti Dikasih Lem Ini Kasih Lem Lem Dulu Ya Ini Kita Kasih Lem Yang Bagian Sininya Nih Terus Ini Pokoknya Ada Tulisan Ini Dilemin Ini Juga Dilemin Ya Ini Dilemin Semua Ini Ini Juga Dilemin Hidungnya Hidungnya Dilemin Ditempel Disininya Nih Yang Bagian Depannya Yang Ada Mata Tempel Disini Nah Jadi Hidungnya Hidung sama Mulutnya Hidungnya Keredai Sama Mulutnya Ini Pastiin Ya Tuh Keredainya Jadi Seperti Ini Tuh Ya Sekarang Tinggal Buntutnya Ya Sekarang Tinggal Buntutnya Nih Jadi Seperti Ini Sekarang Buntutnya Yang Ini Ini Ditekuk Kesini Ini Ini Dilemin Bagiannya Ada Tulisannya Ini Dilemin Juga Tidak Ya Kekornya Ini Dilemin Sedikit Kemudian Terus Ditekuk Ditampai Jadi Jadi Dih Kekornya 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 Parah Jadi Dih Kekornya Nah Adik-adik Udah Jadi Dih Kekornya Tuh Ada Buntutnya Ada Hidungnya Mulutnya Nah Nanti Kamu bisa Foto Hasil karya Kampung Terus Kirim deh Kekornya Habis Siang Ya Sekarang Kita mau pulang Kita mau tutup Dalam doa ya Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan Terima kasih untuk berkat yang melimpah dalam hidup ini Tuhan Terima kasih juga untuk firmanmu ya Tuhan Biarlah dapat kami tanam dalam hati kami Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Pimpin kami untuk bisa terus menjadi anak Tuhan yang setia Yang taas sama Tuhan Dan yang menjadi anak yang murut sama orang tua Sebentar kami mau melakukan aktivitas kami yang lain Tuhan yang pimpin agar kami bisa Dimanapun kami berada Kami menjadi terang berita bagi sesama kami Dalam namamu Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Dan mengucap syukur Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!